Penjelasan yang lebih detail itu Anda bisa lihat di tutorial di YouTube-nya. Saya akan jelaskan dasar-dasarnya saja. Jadi dalam menghitung farmakokinetik pada pemberian ekstravaskuler, jadi pemberian ekstravaskuler itu terjadi proses absopsi, berlangsung proses absopsi. Jadi di luar pemberian intravena, intrakartial, dan intraarteri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini adalah, di situ ada beberapa contoh soal, jadi Anda benar-benar menyimak, dipelajari, bila perlu diberikan Anda belajar di kelompok. Ini pemberian dosis tunggal ekstravaskuler, nanti akan saya jelaskan pemberian dosis berganda, karena nanti soalnya juga ada berkaitan dengan dosis berganda. Ini dosis tunggal. Pertama Anda menentukan tetapan kecepatan eliminasi. Sudah saya jelaskan, jadi Anda menghitung 3-4 titik atau langsung saja 3 titik pada fase eliminasi. Jadi Anda melakukan regresi linear, itu didapatkan nanti dari slopenya itu KE. Dari situ bisa dihitung nanti untuk menghitung T setengah, jadi T setengah 0,693 dibagi KE. Jadi prinsip umumnya gunakan scientific calculator, pelajari petunjuk pemakaian dari kalkulatornya harus benar-benar dipahami, mengetahui cara pemakaian kalkulator yang baik, saya tidak bahas di sini. Ini kita sudah bahas mengenai dasar-dasar logaritma, regresi linear, penggunaan kertas grafik numerik dan semi-logaritmik, sudah Anda pahami. Yang pertama, tetapan kecepatan eliminasi KE. Jadi kalau ini grafiknya, kita ambil di fase eliminasi ini. 3 titik terakhir pada fase eliminasi dilakukan regresi linear, nanti di slopenya ini, slopenya B ini kita dapatkan nanti langsung tetapan kecepatan eliminasi KE. Jadi Anda menggunakan regresi waktu dalam jam versus lon kadar, jadi langsung didapatkan. Regresi 3-4 titik terakhir, kadar plasma pada fase eliminasi. Jangan gunakan kadar plasma yang masih pada fase absorpsi, karena nanti akan mengganggu hasilnya. Kemudian lakukan regresi linear waktu dalam jam versus lon, lon kadar plasma. Jadi otomatis didapatkan tetapan kecepatan eliminasi. Jadi kita tidak perlu mengkalikan lagi dengan faktor 2,303. Nilai slope itu dipakai angka mutlaknya 3 desimal, yang dipakai angka mutlaknya nilai absolutnya. Karena minus itu menggambarkan, menjelaskan bahwa grafiknya itu kadar obat dalam darah turun berdasarkan waktu. Jadi begini. Kalau plus itu ke atas. Jadi jangan ditulis minusnya, tapi diambil angka mutlaknya. Dengan data yang sama, karena kita akan menghitung tetapan kecepatan absorpsi, sekaligus dihitung interceptnya. Interceptnya ini kalau kita antilonkan, didapatkan nanti CP0 pada fase eliminasi. Nilai B-nya dapat dari kalkulator, kemudian diantilonkan, diantilonkan di E pangkat X itu didapatkan CP0-nya. Kemudian Anda menghitung ekstrapolasi pada kadar proses absorpsi, nanti didapatkan kadar ekstrapolasi, kadar ekstrapolasi dikurangi kadar aslinya, didapatkan CP0-nya. CP0-nya ini 3 titik pada fase absorpsi, Anda lakukan regresinya lagi, didapatkan KA. Jadi kadar ekstrapolasi didapatkan, kadar ekstrapolasi dikurangi kadar aslinya, didapatkan C-different. Nah C-different-nya inilah, 3 titik pada fase menjelang C-max atau T-max, itu Anda lakukan regresi, didapatkan tetapan kecepatan absorpsi. Jadi dari ini fase eliminasi, didapatkan nanti tetapan kecepatan eliminasi, dan juga B, intercept pada proses eliminasi. Nah kemudian Anda hitung kadar ekstrapolasi pada jam-jam di sini, pada fase absorpsi, nanti didapatkan C-extrapolasi, dikurangi actual-nya, didapatkan nanti C-different. Nah C-different-nya ini di regresi, didapatkan tetapan kecepatan absorpsi. Hitung C-different yang merupakan selisih, C-extrapolasi dikurangi C-actual. Nah ini diregresikan, didapatkan nanti tetapan kecepatan absorpsi. Jadi slope-nya, kalau kita menggunakan lon kadar versus waktu, nanti didapatkan tetapan kecepatan absorpsi. Sekaligus didapatkan intercept pada fase absorpsi, diantilonkan, itu didapatkan nanti nilai C-p0 pada fase absorpsi, atau A. Waktu mencapai kadar maksimum, ini sudah diberikan rumusnya. Jadi T-max sama dengan 1 per Ka dikurangi Ka dikali Lon Ka per Ka. Jadi nilai Ka ini selalu lebih besar dari nilai Ka. Jadi kalau Anda mendapatkan nilai Ka itu lebih kecil dari nilai Ka-nya, berarti itu salah. Tetapan kecepatan absorpsi tidak pernah lebih rendah dari tetapan kecepatan eliminasi. Jadi ini untuk mendapatkan T-max ya. Jadi 1 per Ka dikurangi Ka, Lon Ka per Ka, didapatkan nanti T-max-nya. Bagaimana menghitung kadar maksimum? Kadar maksimum Anda bisa lihat dari data ini, dari data soal, itu dinamakan C-max-observe. Seperti tadi 0,95 atau 0,97 pada 2 atau 3 jam atau 4 jam itu merupakan C-max-observe. Nanti C-max-observe ini sebagai referensi, kalau nilai C-max dari pharmacokinetic calculation yang Anda lakukan itu terlampau jauh nilainya, berarti ada yang salah di situ. Tapi kalau sudah dekat nilainya, berarti perhitungan Anda benar. Ini kuncinya ya, jadi C-max sama dengan B, ini intercept pada fase eliminasi, dikali E pangkat minus Ka kali T-max, dikurangi A kali E pangkat minus Ka T-max. Ini, jadi T-max-nya kan diketahui tadi, dari Ka dan Ka E didapatkan nilai T-max-nya. Pada perhitungan tadi, pada fase eliminasi, pada waktu menghitung tetapan kecepatan eliminasi, Anda bisa menghitung B. Pada waktu menghitung tetapan kecepatan absorpsi, Anda bisa mendapatkan nilai A. Sehingga C-max-nya bisa dihitung dengan rumus ini. Rumus ini sederhana, tapi kalau Anda tidak bisa menggunakan kalkulatornya, ya enggak bisa. Jadi harus dilatih menggunakan rumus ini, karena ini merupakan penggunaan aplikasi dari persamaan eksponensial, dan juga bisa nanti ke logaritmik untuk mendapatkan nilainya. Saya harapkan Anda bisa melatihnya dengan baik, kalau tidak nanti dilatih bersama. Ini rumusnya sederhana, tapi kalau Anda bingung sendiri, nanti kesel, marah-marah sendiri. Nah, coba belajar perkelompok lah, nanti kalau enggak jelas bisa ditanyakan ke saya. Bagaimana menghitung nilai area under the curve? Area under the curve ini merefleksikan jumlah obat yang diabsorpsi AUC. Kalau Anda lihat apa yang Anda kerjakan di kertas grafik, itulah sebabnya saya minta Anda menggambarkannya itu bukan pakai KTP Anda, harus pakai penggaris yang benar. Ini koordinat-koordinatnya di garis, di garis yang dengan benar. Nah, ini didapatkan apa? Kalau yang tadi saya preksa, yang Anda kerjakan tadi, ini ada gambar seperti ini. Ini kadar terakhir pengambilan sampel yang tadi ada pada waktu T sama dengan 14 jam atau 12 jam. Kalau ini digambarkan, jadi mengapa saya minta Anda menggambar di kertas grafik dengan baik? Supaya kalau Anda mengerjakan soalnya nanti akan mudah, kalau gambarnya sudah benar. Anda lihat di sini, pada gambar pertama, terutama ini Anda lebih mudah melihatnya pada kertas grafik numerik. Yang pertama ini adalah segitiga. Sedangkan yang kedua dan berikutnya ini adalah apa? Trapezium. Ini trapezium, ini trapezium. Anda pelajari kalau pada matematik SD atau SMP, luas segitiga ini adalah T1, T1, C1 dikali apa? T1 dibagi 2. Jadi alas dikali tinggi dibagi 2. Jadi ini merupakan luas segitiga ini. Jadi pelajari bagaimana menghitung pada waktu geometri di SMP, ini apa nih, rumus Pitagoras. Jadi luas segitiga itu adalah alas dikali tinggi. Jadi C1, T1, ini dikali T1, ini kan T1. Dibagi 2. Sedangkan ini, ini merupakan trapezium. Selanjutnya ini trapezium semua. Trapezium ini adalah apa? Jumlah garis sejajar, jadi T1, C1 ditambah T2, C2 dikali tinggi. Tingginya kan T1, T2 nih. Dibagi 2. Jadi jumlah garis sejajar, jadi C1 ditambah C2 dikali tinggi. T2 dikurangi T1, dibagi 2. Jadi Anda bisa menghitung trapezium ini, trapezium ini, sampai trapezium yang terakhir. Anda jumlakan nanti. Luas segitiga ini ditambah luas trapezium pertama, 2, 3, 4, 5, ada 6 trapezium. Itu Anda dapatkan nanti nilai AUC, area under the curve, dari 0 sampai apa? Sampai sampling terakhir Anda mengambil sampel darah dari subjek. Nah dari CX, dari sampel terakhir diambil, ini kan masih ada luas area juga nih. Nah itu bisa dihitung dengan membagi CX, kadar terakhir di mana Anda melakukan sampling, dibagi apa? Tetapan kecepatan eliminasi. Jadi kita dapatkan nanti AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Jadi pertama Anda menghitung AUC dari 0 sampai X di sini, dengan menghitung, menjumlakan luas segitiga yang pada awal dengan luas trapezium yang ada di berikutnya. Didapatkan AUC dari 0 sampai X. Nah dari X sampai tidak terhingga, Anda bisa menghitung CX-nya. CX ini dibagi KE, didapatkanlah AUC dari X sampai tidak terhingga. Nanti dijumlakan AUC 0 sampai CX ditambah AUC dari X sampai 0, didapat dari X sampai tidak terhingga, didapatkanlah nanti AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Jadi ini merupakan metode trapeziodal, ada luas satu segitiga, dan luas beberapa trapezium sampai sampel terakhir pengambilan darah, PX di sini. Kemudian jumlakan luas segitiga ini dengan luas beberapa trapezium, didapatkan AUC dari 0 sampai X. AUC X sampai tidak terhingga, ini kadar plasma terakhir dari sampling yang dilakukan dibagi KE. Nah nanti AUC 0 sampai X ditambah AUC X sampai tidak terhingga, didapatkan AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Nah di sini ada beberapa soal, ada di tutorial itu, nanti ada kerjakan. Ini sudah saya bahas, jadi dasar perhitungan tadi Cmax adalah kuncinya di sini. Berapapun, pada T berapapun, Anda bisa menghitung nanti kadar obat di dalam plasma dengan persamaan ini. Kalau tadi kan kita menghitung Cmax, karena apa? T-nya ini adalah T, Tmax. Kalau T-nya adalah NET, ya itu adalah CPT biasa. Jadi ini ada di tutorial, nanti dipelajari dengan baik. Ya, jadi ada contoh soalnya nanti dipelajari ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ijin bertanya, Pak. Ya cepat, karena masih banyak materinya nih. Untuk, ini kan waktu, kalau di contoh soal barusan, waktu jamnya ini kan 1, Pak. Itu apakah nolnya dihitung juga, Pak? Apakah nggak usah? Waktu ngitung AUC? Nah, kan ada ini ya. Ini gambar tadi, coba Anda lihat nih. Nah, ini kan tip pertama. Anda gambarkan pada titik nol ini, makanya saya katakan tadi gunakan kertas grafik numerik ya. Nah, ini kan segitiga nih. Nah, di luas segitiga ini yang dihitung, mulai dari titik nol ya, kan kadarnya nol. Pada T1, kadarnya C1. Nah, ini kalau koordinatnya dihubungkan, ini kan koordinat. Ini absisnya. Ya, ini titik nolnya. Ini kalau Anda gabungkan, ini ada satu luas segitiga. Hanya satu segitiganya dari titik nol ini. Selanjutnya kan, ini kan trapezium. Jadi ini dihitung, ini jangan nggak dihitung. Oh, iya, Pak. Justru satu segitiga ini yang harus dihitung. Jadi, jangan menggambarkannya, ini, apa, menggantung di sini ya. Seolah-olah nanti tidak ada luas area di bawah kurvanya. Jadi kalau dengan kertas grafik numerik, itu digambarkan lengkap dari titik nolnya, koordinat pertama, koordinat kedua, koordinat ketiga, dan selanjutnya. Nanti dihubungkan, digambarkan begini. Nah, kalau Anda nanti di ujian, tinggal kira-kira saja lah. Yang penting Anda jangan sampai ada satu bagian trapezium ini tidak dihitung, begitu. Karena ini menghitungnya manual. Anda menghitungnya satu-satu itu. Jumlah garis sejajar, dikali tinggi, dibagi dua. Jadi hati-hati, T1, T2-nya itu setengah jam, apakah satu jam, atau dua jam, atau empat jam. Itu kan tergantung dosisnya. Jelas ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau Anda ikuti tutorialnya berulang-ulang, kalau tidak mengerti, pasti akan mengerti itu nanti. Sama contoh soalnya. Jadi tidak mungkin saya jelaskan seluruhnya di sini, nanti Anda lihat di tutorialnya. Ada pertanyaan lain lagi? Oke, kalau tidak ada. Ya. Selanjutnya saya jelaskan mengenai pemberian obat secara intrafaskuler. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah. Saya minta nanti dikomunikasi nanti di antara dua tutorial farmakokinetik ekstrafaskuler dan intrafaskuler. Jadi kalau Anda tidak melihat instruksi ataupun pertanyaan saya di intrafaskuler, kemungkinan besar ada di ekstrafaskuler. Kalau tidak ada di kolom komen, Anda lihat di kolom deskripsi. Jadi kalau soalnya sulit untuk diketik, karena tidak mungkin di kolom komen, itu nanti di-share di deskripsi. Jadi Anda lihat di situ nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada tugas terstruktur yang Anda harus latih supaya nanti jangan UTS-nya jebok, jeblok. Apalagi itu soalnya saya yang buat kalau Anda tidak bisa kerjakan nanti ironis sekali. Oke, ini panduan perhitungan parameter farmakokinetik secara intrafaskuler. Jadi intravena, intrakardial, sama intraarteri. dosis tunggal intrafaskuler. Anda lihat grafiknya ini ya. Kalau tadi pada grafik ekstrafaskuler kan gambarnya seperti gunung ya. Seperti yang Anda kerjakan. Tetapi pada pemberian intrafaskuler, ini gambarnya seperti ini, garis lurus, begitu. Untuk menghitung AUC-nya sangat mudah, simple. Tidak sesulit pada perhitungan AUC dengan luas segitiga ataupun ditambah lagi dengan luas trapezium. Nanti kita bahas. Pertama, selalu ada soal yang berkaitan dengan volume distribusi. Karena volume distribusi obat ini hanya bisa dihitung berdasarkan data farmakokinetik pada pemberian intrafaskuler. Tidak pada pemberian ekstrafaskuler. Volume distribusi bisa menggambarkan sampai sejauh mana obat itu didistribusikan. Nanti kalau sudah ditanyakan mengenai volume distribusi obat itu apakah hanya di cairan intrafaskuler, ekstrafaskuler, atau di seluruh tubuh, Anda harus melihat tutorial yang ada di Latmer di situ. Pada tutorial Latmer itu, pada kolom distribusi, itu akan Anda dapatkan gradasi dari distribusi obat. Jadi ini tidak berdiri sendiri, ini materinya. Area under the curve. Sangat simpel menghitungnya, AUC dari 0 sampai tidak terhingga itu hanya menghitung CP0 dibagi KE. Jadi sama seperti menghitung tadi apa, AUC pada pemberian ekstrafaskuler dari kadar terakhir sampling darah, CX kan dibagi KE. Itu didapatkan AUC dari X sampai tidak terhingga. Nah ini untuk menghitung AUC pada pemberian intravena, cukup Anda menghitung CP0-nya, jadi kalau Anda meregresikan 3 titik pada fase eliminasi, kemudian didapatkan CP0-nya, nah CP0-nya ini sekaligus juga Anda dapatkan KE, nah CP0 dibagi KE adalah AUC dari 0 sampai tidak terhingga. jadi dari fase eliminasi ini didapatkan nanti CP0, kan sudah dapatkan juga KE. Nah CP0 dibagi KE itu adalah AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Jadi ini dari pemberian data intravena, Anda bisa meregresikan seluruh titik ini dari ujung ke ujung, atau 3 titik di sini, sama di tengah, sama di ujung, atau 3 titik hanya di daerah sini, itu hasilnya sama. Anda regresikan, nanti dapatkan nilai KE-nya. Didapatkan nanti kan intercept-nya, intercept pada fase eliminasi atau B. Nah B-nya itu merupakan CP0. CP0-nya dibagi KE, didapatkanlah volume distribusi. nanti diberikan contoh latihan soalnya ada di tutorial ini. Pada pemberian satu kompartemen terbuka ekstravaskular, intravaskular, ini rumusnya seperti ini. CPT sama dengan CP0 dikali E pangkat minus KET. Ini akan muncul nanti di banyak soal. jadi rumus ini benar-benar Anda hitung, Anda hafalkan, Anda mengerti. Memang tidak perlu dihafal mati, karena di soalnya muncul. Jadi soalnya muncul seperti ini, tinggal Anda menghitungnya bagaimana caranya. Dari sini Anda lihat, minus KE ini, ini kan tetapan kecepatan eliminasi. kalau Anda ditanya T setengahnya, ya sudah, ambil angka mutlak dari KE-nya, 0,693 dibagi KE kan didapatkan T setengah. Jadi Anda harus benar-benar membaca soal itu dengan baik. Boleh jadi kalau Anda sudah mengerti dengan baik, tidak perlu membaca dari 0 sampai terakhir soalnya, Anda sudah bisa nangkep tuh, oh ini KE-nya ketahuan nih, kalau ditanya T setengahnya, saya akan bagi aja, 0,693 dibagi KE dapat T setengah. Ini cara menghitung tetapan kecepatan eliminasi sama ya. Jadi regresi tiga titik terakhir pada fase eliminasi, nilai slopenya itu adalah KE dengan lon kandar. Bisa juga Anda menghitung KE ini dari LN1 dikurangi LNC2 dibagi T2 dibagi dikurangi T1. Jadi Anda lihat, karena garisnya itu garis lurus ya, jadi mana tadi? Nih, garis lurus. Jadi Anda dapatkan T1, T2, nah C1, C2, Anda menggunakan rumus sederhana ini langsung bisa didapatkan K. Jadi Anda bisa menghitung berdasarkan regresi linear, kalau Anda nggak sempat pakai rumus ini bisa, walaupun hasilnya tidak begitu tepat. Tapi kan jawabannya itu kan yang paling dekat dengan perhitungan ini, dengan regresi linear itu hampir sama. Ini khusus untuk pemberian intrafaskular, nggak bisa dipakai untuk pemberian ekstrafaskular. jumlah obat yang masih tinggal di dalam tubuh pada waktu T itu bisa dihitung. Jadi CP, kalau tadi kan ini CPT nih, mana nih rumusnya. bisa juga dengan karena ini pemberian intravena, intrafaskular, 100% kan obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Jadi jumlah obat yang masuk ke dalam tubuh itu sudah bisa kita hitung dengan dosisnya berapa besar. Sehingga kalau kita mau menghitung jumlah obat yang masih ada di dalam tubuh pada waktu tertentu, T tertentu, itu bisa dengan apa? D0 dikali E pangkat minus KET. D0-nya ini kan dosis yang diberikan pada awal sekali. Satu jam setelah pemberian obat, berapa sisanya? Bisa dihitung dengan rumus ini. Seperti saya katakan tadi, volume distribusi dihitung dengan D0, jadi dosisnya kan ketahuan. Dosis intravenanya berapa? Dibagi CP0, ini intercept pada fase eliminasi, dapatlah nanti volume distribusi. Sedangkan AUC dari 0 sampai tidak terhingga, tinggal Anda membagi CP0 dibagi KE, ini B dibagi KE, dapatlah nanti AUC dari 0 sampai tidak terhingga. T setengah 0,693 dibagi KE. Jadi Anda, saya minta supaya jeli smart di dalam ini, mengerjakan soal. Ini contohnya ya, suatu obat X diberikan secara intravena dengan dosis, perlu saya tekankan, kalau dalam farmakokinetik dari soal yang saya berikan, kalau ditulis 1,1000 ini maksudnya 1000 miligram. Jadi bukan 1 miligram, ini 1000. Kalau 1.00 itu 1 miligram. Jadi kita menggunakan notasi yang dalam bahasa pengertian, textbook dalam bahasa Inggris. kadar plasma CP pada waktu diperoleh sebagai berikut. Ini pada waktu T 2 jam, 4 jam, 6 jam adalah ini, 100, 100, hitunglah tetapan kecepatan eliminasi KE. Tinggal Anda melakukan regresi linear T pada jam 246 versus lon apa? Lon kadar 100, 67, 45. Ini diperoleh slope-nya KE. Kalau Anda hitung dapatnya ini 0,2 jam. Nanti bisa dicek. Seperti saya katakan tadi, ini bisa dihitung dengan rumus tadi. LNC1 dikurangi LNC2 dibagi T2 minit T1. Kalau kita pakai angka ini sebagai C1, LN100, ini yang kedua LN67, 4 dikurangi 2, hasilnya kira-kira sama, 0,2 jam. LN100 ini 4,6, LN67 4,2, ini kalau dibagi 2 dapatnya juga sama, 0,2 jam. Jadi kalau muncul soal seperti ini, Anda tidak sempat hitung regresi, gunakan rumus ini juga bisa. Jelas ya? Untuk menghitung kadar CP0, tadi kita mau menghitung volume distribusi sama ini. Jadi regresi aja biasa. Regresi biasa nanti diantilonkan, didapatkan nanti CP0-nya 150 kira-kira. ini Anda bisa latih nanti ya. Saya tidak perlu bahas sangat detail sekarang. Ini contoh soalnya ada di situ. Oke. Ada yang sudah akses belum? belum. Saya belum melihat ada yang kasih komentar ataupun akses, berarti belum ada yang melirik materi ini, jadi saya minta mulai hari ini segera dipelajari. Ada pertanyaan di sini? Oke, kalau tidak ada saya akan masuk ke pemberian dosis berganda. Ini saya akan gunakan waktu 10 atau 15 menit sebelum kita akhiri. Saya minta benar-benar diperhatikan ini banyak ditanyakan di soal. Mana ini? ada sudah kelihatan? Sudah Oke, saya masuk ke infus kontinu dan dosis berulang atau dosis berganda. Ini prinsip dasar dari pemberian infus kontinu atau dosis berulang. Anda pernah melihat di rumah sakit apakah teman Anda atau famili yang dirawat di rumah sakit kalau diberikan infus seperti inilah gambaran pasien yang diberikan infus. Pada pemberian infus kontinu karena obat ini kan diberikan tetes per tetes sampai habis obatnya atau pemberian dosis berulang akan terjadi apa? Peningkatan kadar obat karena ada akumulasi sampai terjadi atau tercapai keadaan mantap ataupun steady state SS steady state kalau sudah dicapai steady state concentration pemberian pemberian obat selanjutnya tidak akan meningkatkan kadar obat akan stabil di fase steady state itu karena pada steady state itu kecepatan eliminasi obat oleh tubuh itu sebanding atau sama dengan kecepatan masuknya obat ke dalam tubuh makanya grafiknya nanti akan konstan terus kalau Anda lihat di sini ini adalah profil pemberian obat secara infus kalau hubungan kadar plasma versus waktunya digambarkan ini kadar plasma CP ini adalah waktu gambarnya begini pertama kadar obat dalam plasma itu nol kemudian diberikan infus dia akan naik dengan kecepatan infus yang tetap karena pemberian atau masuknya obat ke dalam tubuh itu lebih besar dari yang keluar maka grafiknya naik sampai pada satu saat dicapainya pada titik steady state di sini kalau sudah dicapai steady state di sini jumlah obat yang masuk dengan jumlah obat yang keluar dari tubuh itu sama maka grafiknya akan begini akan flat begini sudah dicapai steady state ini yang namanya CPSS atau plasma concentration steady state jadi steady state plasma concentration kadar mantap atau steady state CSS ini dicapai kira-kira 4-5 T setengah jadi steady state time ini akan dicapai kira-kira 4-5 T setengah jadi kalau waktu paruhnya lebih panjang maka lebih lama baru dicapai steady state 90% steady state jadi waktu untuk mencapai 90% steady state itu angkanya adalah 3,3 T setengah saya tidak sempat menjabarkan angka 3,3 T setengah ini dari mana ada ini bisa dijelaskan tapi untuk sementara Anda hafal saja jadi untuk mencapai 90% steady state concentration itu dibutuhkan 3,3 T setengah ini mengerti dengan baik steady state concentration dicapai ketika kecepatan eliminasi obat oleh tubuh atau ini bisa direpresentasikan sebagai clearance ini sama dengan kecepatan masuknya obat ke dalam tubuh sama dengan kecepatan infus Anda lihat disini ini infus disini ada pengatur kecepatan pemberian infus jadi supaya infusnya diberikan dengan setelah dihitung jadi kecepatan infusnya sudah dihitung diset disini baik baik untuk obat yang ada di bag ini itu nanti akan menjadi satu masuk ke dalam tubuh ini adalah gambaran kemoterapi kemoterapi itu kan bisa berlangsung beberapa jam sampai selesai satu cycle setelah selesai dia bisa kembali ke ruangan kapan steady state itu dicapai rumusnya seperti ini jadi steady state concentration itu sama dengan kecepatan infus ini rate of infusion rate of infusion rin f itu dibagi cl dibagi clearance jadi kecepatan infus dibagi clearance sedangkan clearance itu rumusnya adalah ke dikali vd tetapan kecepatan eliminasi dikali vd itu adalah clearance infus jadi css ini adalah kecepatan infus dikali 1,44 dikali t setengah dibagi vd ini adalah kecepatan infus ini rumusnya tidak komplikated jadi bisa anda kerjakan dengan mudah bagaimana dengan pemberian dosis berulang intravena jadi pemberian dosis berulang itu bisa intravena bisa juga secara ekstravaskular kita bahas dulu pemberian dosis berganda atau dosis berulang secara intravena rumusnya ini css max jadi kadar steady state maksimum jadi ada kadar steady state concentration minimum maksimum sama average av css max ini rumusnya dm ini maintenance dose dibagi volume distribusi dikali 1 dibagi 1 minus e pangkat minus ket kalau css average ini dm dibagi vd dikali 1,44 dikali t setengah dibagi t t-nya ini adalah interval pemberian dosis jadi kalau pemberiannya setiap 3 jam ya t-nya 3 kalau 3 kali sehari berarti t-nya karena menggunakan circadian time 24 dibagi 3 ya 8 jam t ini adalah interval pemberian dosis css max kadar mantap tertinggi css css min kadar mantap terendah css average kadar mantap rata-rata ataupun average t-nya ini adalah interval dosis sedangkan dm adalah dosis penunjang maintenance dose berapa besar dosis yang diberikan 3 kali sehari atau 1 kali sehari ataupun 2 kali sehari kalau Anda lihat di sini ini katakanlah minimum effective concentration ya di sini sedangkan di sini adalah minimum toxic concentration pada pemberian dosis berulang atau dosis berganda intravena jadi di sini disuntik kadar obat turun disuntik lagi di sini kadar obat langsung naik vertikal kemudian sebelum pemberian berikutnya dia akan turun suntik lagi naik lagi suntik lagi naik lagi dia turun suntik naik sampai pada suatu saat nah ini sudah mulai stabil stabil pada apa pada therapeutic range ini jadi dia melewati minimum effective concentration tapi tidak melewati minimum toxic concentration kalau melewati toxic concentration ini pemberian pengobatannya gagal karena pasiennya menderita toxic bahkan akan menjadi kematian karena dosis yang diberikan terlampau tinggi jadi pada pemberian intravena itu seperti gergaji dia seperti gergaji kasih obat turun berikan lagi naik dikasih turun berikan obat lagi naik jadi ini seperti gergaji vertikal berapa besar dosis yang bisa dihitung tadi sudah kita hitung rumus CSS max rumusnya sekian kalau pada pemberian dosis berulang oral atau ekstravaskular grafiknya seperti ini jadi dia seperti ini mulai dari nol naik puncak terus ada lembah naik lembah puncak lembah seperti ini terus sampai nanti terdapat dicapai steady state kalau pemberian tunggal kan begini nih penggambaran yang Anda gambarkan di kertas grafik ini single kalau double itu begini jadi double dalam artian dosis berganda multiple dose rumusnya untuk menghitung CSS max pada pemberian dosis berganda oral cukup dikali F rumus dari intravena sudah Anda ketahui dikali faktor F F ini adalah faktor biofabilitas yang nilainya maksimum satu F itu nilainya maksimum satu CSS maksimumnya ini CSS minimumnya ini kemudian CSS average nya ini ada pertanyaan sampai disini nah kemudian di soal UTS itu ada juga perhitungan dosis awal loading dose loading dose itu diperlukan supaya segera dicapai kadar terapi ini diberikan dosis kalau diberikan secara normal pemberian dosis berganda terutama pada oral ini kan lama nih ya berapa kali dosis dulu baru 2 3 4 5 6 7 kali pemberian dosis baru dicapai apa steady state ini bisa 3-4 hari ya kalau tes tengahnya panjang bisa seminggu gak dicapai-capai ini steady state pasiennya keburu mati nah itulah sebabnya untuk keadaan tertentu diberikan loading dose atau dosis awal untuk segera mencapai apa steady state Z langsung dicapai steady state nah kemudian steady state ini dipertahankan gitu ya sehingga cepat sekali pemberian dosis awal ini mencapai apa steady state jadi dosis awal loading dose ini adalah dosis yang dimaksudkan untuk langsung mencapai apa steady state ada pertanyaan ini rumusnya loading dose itu CSS max jadi pada pemberian intravena kalau sudah diketahui CSS max nya dikali volume distribusi didapatkan loading dose loading dose pada pemberian oral tinggal dibagi faktor F jadi CSS dikali VD dibagi F ini didapatkan loading dose pada pemberian oral ini kalau dijabarkan secara matematis dapatnya seperti ini maintenance dose dibagi satu dikurangi E pangkat minus KET ini adalah rumus untuk loading dose pada pemberian oral oke ini sudah jam segini nanti Anda bisa lihat nanti di contoh soalnya jadi loading dose ini biasanya digunakan untuk obat yang T setengahnya panjang seperti tetrasiklin digoxin lidokain T setengahnya pendek tetapi karena ini diberikan pada penderita aritmia jantung supaya efeknya bekerja cepat maka diberikan dosis loading dose oke yang ini mungkin tidak perlu saya bahas karena ini tidak ditanyakan pertanyaan ada pertanyaan kalau sudah lewat jam 7 ya nanti saya lihat nanti di deskripsi tugas terstrukturnya baik Pak jadi nanti tugasnya di upload di youtube dulu gitu ya Pak ya itu kan sudah ada 2 tutorial kalau Anda sudah baca itu kan ada mana nih bentar ini saya stop share dulu terima kasih Terima kasih.